Perusahaan listrik Sri Lanka dilaporkan akan menaikkan tarif listrik bagi warga sebagai imbas dari bangkrutnya negara tersebut. Bahkan, kenaikan tarif listrik di negara itu akan mencapai lebih dari 800% kepada pelanggan termiskin mereka. Dewan Listrik Ceylon atau CIB, yang merupakan perusahaan listrik Sri Lanka yang dikelola oleh negara, mematok tarif listrik untuk pemakaian kurang dari 30 kW sebulan sebesar 507,65 rupiah atau setara 20.800 rupiah. Padahal sebelumnya, tarif listrik untuk pemakaian yang sama hanya dipatok harga 54,27 rupiah atau setara 2.200 rupiah. Hal ini dikarenakan CIB telah kehilangan 65 miliar rupiah atau 185 juta dolar AS pada kuartal pertama dan mengupayakan kenaikan harga 835% untuk konsumen listrik terkecil yang disubsidi besar-besaran. Ratnaya kemenyatakan, hingga saat ini tarif domestik belum diputuskan. Namun, harga akan naik 43 hingga 61% untuk pengguna komersial dan industri. Pemerintah Sri Lanka diketahui telah memperlakukan pemadaman listrik selama 13 jam beberapa bulan yang lalu. Selain itu, selama 6 bulan terakhir pemerintah telah menaikkan harga solar hampir 4 kali lipat dan bensin lebih dari 2,5 kali lipat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!